Pemerintah bakal membentuk satuan tugas satu Satgas yang khusus bekerja untuk menangani pemutusan hubungan kerja. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut Satgas disiapkan mengantisipasi badai PHK sebagai imbas kenaikan UMP sebesar 6,5%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang pemerintah akan mencermati sektor industri yang berpotensi paling terdampak akibat kenaikan UMP. Satgas ini sebelumnya telah diusulkan oleh Menteri Tenaga Kerja Yasirli kepada Kemenko Perekonomian. Satgas lintas kementerian sebagai respons jika ada gelombang PHK dan persoalan kehilangan pekerjaan. Pertama UMP sudah disampaikan oleh Bapak Presiden pertumbuhan UMP-nya di 6,5%. Tadi saya sudah sampaikan kalau untuk PPN, tadi saya beri kuasa pada anggota Komisi 11 yang ada di DPR, yang ada di KADIN. Pemerintah akan membuat Satgas terkait dengan PHK. Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industri-nya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.